Hai ya kawan-kawan kita sekarang berada di sekitaran hutan seperti biasa ini hutan masih utam primer ya di ketika kita jalan-jalan kita menemukan sesuatu pohon jadi yang kita temukan itu adalah pohon yang banyak orang bilang berkasiat-berkasiat untuk keperkasaan kesehatan dan banyak dijadikan jamu ya obat-obat itu adalah tongkat ali atau pasak bumi kenapa dibilang tongkat ali atau pasak bumi karena akarnya menghujam ke dalam tanah itu jauh walaupun pohonnya kecil itu jadi kita menemukan ini dia ya kawan ini adalah tongkat ali di sekitaran sini lumayan banyak ya coba kita review sedikit sepengetahuan saya aja nah ini pohon tongkat ali jadi kalau kita lihat tuh pohonnya masih kecil ya paling sebesar nggak sampai sebesar jari telunjuk saya lebih kecil tapi untuk kita ambil ini susah akarnya karena dalam banget jadi ciri-ciri salah satunya pohon tongkat ali itu nggak bercabang dia lurus langsung ke tangkai daun nah ini seperti ini ya Nah kita lihat langsung daun dia tidak pernah bercabang kecuali misalnya kita potong disini baru tumbuh lain ini kayak ini ini kan bekas dipotong nih orang-orang bisa lihat bekas dipotong kemudian dia tumbuh tapi nggak akan bercabang itu salah satunya kemudian yang kedua daunnya ini nah ini kalau kita remas-remas nih termas ini dia nggak akan patah dia nggak akan patah kecil nah seperti kayak karet ya daunnya nggak akan patah beda dengan daun-daun lain mungkin ketika diremas itu akan mudah patah atau sobek ini tongkat ali kalau kita sobek tetap tetap sobek dia ya nah ini dia jadi ada beberapa disini nah ini obat ini ya disinyalir berkhasiat banyak baik untuk kesehatan kita dan juga banyak yang juga untuk masalah keperkasaan pokoknya obat di sini ada beberapa kita jadi kalau kita dari nenek moyang dulu orang-orang tua dulu cara mengambilnya banyak cara harus dipotong sejengkal dari tanah kemudian dipukulkan ke dalam jadi akarnya akan terbalik rusak dan mudah diangkat ada juga yang harus menariknya dari belakang tapi sejauh ini kita coba dua-duanya sangat sulit nah selain kita gore ya oke sahabat ini kita disini mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat ya untuk kita jadi kita lihat dulu mana yang tadi yang udah diambil jadi ini batang ya ya wah kulitnya seperti ini dan kalau kita lihat dengan mata kita agak kekuning-kuningan batangnya ini lumayan besar ini bekas diambil ini barusan nah tapi harus dipotong paksa dipotong nggak sanggup kita apanya paksa dipotong batangnya rencana ya kita ambil ini karena kita masih perjalanan panjang kita ambil untuk apa ya untuk kita rebus nanti ya untuk jamu lah ya bukan bukan niatan kita untuk mengambil untuk apa kita ambil sekadarnya kita maafkan apa yang ada di alam tapi di kejauhan juga kita dengar suara-suara rawungan-rawungan mesinnya oke sahabat Jack Odor Explore terus ikuti perjalanan Jack Odor Explore menyusuri hutan-hutan Aceh Utara selamat menikmati